jadi kita berada di jalan akula ya cukup-cukup banyak kita melemah siapa nih yang kalau ke pantai seminyak nongkrongnya di lapelanca nih teman-teman jadi jalan drop ade masuk ke jalan campung tanduk sedikit dan sekarang kita berada di sekitaran pantai seminyak atau di area parkir ya teman-teman ini ini area parkir mobil nih teman-teman kita sambil pelan-pelan jadi kalau mobil harus masuk ke kanan tadi oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari dan kali ini kita berada di jalan drop ade seminyak Bali jadi kita berada di jalan drop ade seminyak Bali kita akan menuju kemana ikutin terus tentunya video ini kita akan melewati apa ya pantai seminyak lah teman-teman ya siapa tau teman-teman menginap disini mau ke pantai seminyak jadi tau nih karena memang deket sih dari sini kalau ke pantai seminyak nah jadi jalan drop ade seminyak Bali ini banyak penginapan ya banyak villa juga sih disini teman-teman dan tempat-tempat nongkrong juga banyak disini dan untuk lalu lintasnya ya cukup rame juga disini teman-teman restoran-restoran tuh banyak disini tentunya buat teman-teman yang selalu support video-video informasi yang saya berikan ini terima kasih banyak semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk rezekinya dan buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya karena setiap hari di channel ini upload video terbaru teman-teman itu ada tiga vila itu vila damai vila cinta vila gading tadi tuh kanan oke ini ada Haris Hotel ya disini teman-teman jadi kita nanti melewati sedikit jalan campung tanduk ya ini bolehnya naik ojek online nih kita masih lanjut ini Haris Hotel nih teman-teman ya enak juga kalau menginap disini kalau teman-teman mau ke pantai atau ya suka dengan wisata pantai enak juga teman-teman karena deket dengan pantai seminyak sih kalau dari sini oke ini mobilnya mau belok kesini kayaknya mau masuk ke hotel ya nggak tahu ini berapa harga harga pertamanya atau mulai dari berapa harganya ya teman-teman ya sampai disini jangan lupa di klik tombol like-nya ini banyak sepah juga disini oke kita lanjut Studio Tato juga ada ini sudah deket sih kita ini teman-teman ya nah ini kalau pas nggak tertutup mendung tentunya sunsetnya keren banget ini di pantai seminyak teman-teman tapi kalau kita mau ke pantai seminyak ya nutut sih ke pantai seminyak tapi kalau ngejar sunset nggak nutut sepertinya ini teman-teman karena sudah apa ya bisa tidak hampir terbenam terbenam sekali sepertinya Tijili Hotel sebelah kanan ini ada Studio Tato nih disana tadi juga ada banyak sih untuk Studio Tato teman-teman nah di pertigaan sini jadi di depan itu sudah masuk jalan camplung tanduk seminyak Bali teman-teman nah disini kita ambil jalur ke kanan saja nih disini nah disini saya sudah pernah review hotel Grandmas Seminyak nih teman-teman ya sudah pernah saya review silahkan dicek saja di playlist untuk nama playlistnya Villa dan Hotel Murak yang ada di Bali jadi sudah saya buatin ya teman-teman mungkin teman-teman penasaran seperti apa untuk kamarnya bisa dicek ya di playlist nah ini kita sudah sampai di kawasan pantai seminyak teman-teman di depan kita itu sudah pantai seminyak nah itu ya di depan itu sudah pantai seminyak kita sudah sampai ke pantai seminyak bisa dibilang ini parkir bisa disini ini disini teman-teman ya sebelah kiri ini parkir nah itu mobil bisa parkir masuk disini teman-teman ya tentunya lebih aman daripada di pinggir-pinggir jalan sini kalau menurut saya ya kenapa kalau disini aman-aman sih sebenarnya cuman kan kalau kegores kita kan nggak tahu kalau kegores atau sepionya gimana gitu teman-teman ya tapi kan kalau di area parkir yang dalam tadi sudah jelas pasti aman oke oh ini mobilnya mundur nih nah jadi kalau teman-teman mau ke pantai seminyak kalau bawa mobil ya usahain sebelum jam 5 itu sudah disini teman-teman ya jadi nyari parkirnya itu enak kalau sudah jam 6 itu nyari parkirnya agak susah teman-teman di pantai seminyak ini apalagi kalau teman-teman lewat di jalan Arjuna ya oke ini cukup rame ya teman-teman ya untuk area pantai seminyak jadi ini gapura pantai seminyak juga nanti saya buatin lah teman-teman di pantai seminyak sebenarnya minggu lalu sudah saya buatin ya di pantai seminyak teman-teman oke cukup rame ya di sini ya beginilah teman-teman suasananya karena memang pantai seminyak ini salah satu tempat favorit ini sunsetnya sudah nggak kelihatan sudah teman-teman ya tapi di pantai seminyak itu track joggingnya kan lampunya nyala teman-teman terus disini banyak deretan kafe yang bagus-bagus yang apa ya ada live musiknya juga teman-teman jadi asik kalau nongkrong sampai malam di sini ini area parkirnya penuh nih tapi kalau motor masih banyak ya spasenya untuk parkir teman-teman kalau mobil ya kadang penuh kadang masih ada gitu ya kalau mobil teman-teman sebelum jam 5 sudah di sini saja oke seperti inilah teman-teman untuk suasana di Seminyak Bali kita tadi awali dari jalan Rupadi ya teman-teman ya dan sekarang kita berada di sekitaran pantai Seminyak Bali di sini lapelanca nih yang cukup terkenal cukup populer ini lapelanca teman-teman ya siapa nih yang kalau ke pantai Seminyak nongkrongnya di lapelanca nih teman-teman di The Camplung nih sebelah kanan restorannya The Camplung ya beginilah teman-teman suasana-suasana terbarunya ini Hotel Indigo ya ini Hotel Indigo ya sebelah kiri kita nih oke kita pelan-pelan ya teman-teman karena kita nggak buru-buru ya kita nikmati saja suasana-suasana ini yang syahdu sekali ini jadi kita tadi dari jalan campung tanduk teman-teman eh bukan dari jalan Rupadi nah dari jalan Rupadi ini masuk ke jalan campung tanduk sedikit dan sekarang kita berada di sekitaran pantai Seminyak atau di area parkir ya teman-teman ini ini area parkir mobil ini cukup penuh di sini kalau teman-teman jam-jam segini bisa lewat campung tanduk saja ya teman-teman ya karena di sana bisa parkir yang tadi tuh ya mobil belok ke kiri tadi teman-teman capil beach itu di sebelah kanan restorannya oke sibuk sekali ya di sini teman-teman ya cukup kredit ya beginilah teman-teman suasananya lakseri hotel di sebelah kiri nih nah ini mobilnya masih mau lurus nih nggak tahu nih tadi full sepertinya susah mungkin bisanya nurunin penumpang terus mundur ya teman-teman ya wah nggak asik sekali sebenarnya ini kalau kita lurus terus lewat area parkir sini ketemu dengan pantai legian teman-teman oh itu pen full katanya disana oke kita sekarang lewat di jalan Arjuna ya teman-teman nah jadi teman-teman saya ingatkan lagi kalau misalkan bawa mobil ini ya sebelum jam lima lah teman-teman sampai di pantai seminya atau teman-teman bisa melewat di jalan campung tanduk ya kenapa biar teman-teman di jalan campung tanduk bisa ini teman-teman bisa parkir yang tadi tuh belok kiri tadi tuh ya jadi ada tempat parkir yang cukup luas disana jadi ini adalah jalan Arjuna teman-teman menjelang petang ya suasana menjelang petang begini suasananya nih teman-teman kalau di depan sini mobil harus ke kanan nih teman-teman nah di depan sini mobil harus ke kanan ini motor masih bisa ini kalau mobil harus ke kanan ya oke kita gas terus nih teman-teman disini banyak yang menjual aneka aksesoris ya beginilah suasana di jalan Arjuna Seminyak Bali semakin malem semakin sibuk disini teman-teman kayaknya asik jalan kaki ya nantilah saya buatin jalan kaki disini sampai ke pantai Seminyak kita sambil pelan-pelan jadi kalau mobil harus masuk ke kanan tadi ke jalan Wargudara teman-teman ya kesimpulannya Bali sudah ramai sudah banyak wisatawan-wisatawan yang berlibur ke Bali buat teman-teman jangan ragu lagi kalau mau liburan ke Bali dan misalkan ada request-an di tempat-tempat yang ingin diketahui silahkan tulis di kolom komentar nih nanti saya buatin videonya teman-teman oke disini kita kita lurus saja ya jalan Nakula nih teman-teman jadi kita berada di jalan Nakula ya cukup cukup banyak kita melemahkan jalan ya dari jalan Terupadi masuk sedikit di jalan Camplung Tanduk terus di kawasan pantai Seminyak dan jalan Arjuna sekarang kita berada di jalan Nakula teman-teman ini hotel cukup besar juga banyak hotel-hotel besar sih disini disini itu deket sama Dewi Sri teman-teman ya deket dengan jalan Dewi Sri Kuta Bali dimana yang jalan Dewi Sri Kuta Bali itu juga terkenal kawasan yang apa ya terkenal kawasan kuliner lah teman-teman ya kuliner terlengkap disana itu banyak kuliner makanya disana muda apotik oke semakin gelap ya teman-teman semakin petang jadi ini suasana menjelang petang nah karena kita nggak buru-buru ya kita santai kita nikmati nih ini bulenya baru datang atau gimana nih jadi jalan Akula itu banyak warung ya banyak jajanan nah itu ada lumpia martabak teh poci banyak nih teman-teman dolar berapa itu 15700 ya ini dari kemarin dolar harganya masih sama nih 15700 warung Bali pasar senggul nakula tadi sebelah kanan oke sebentar kita kasih lewat dulu nih temen-temen ya sepertinya mobilnya buru-buru kalau kita nggak buru-buru nah ini kalau mau ke jalan Dewi Istri itu tinggal ke kanan temen-temen disini itu tinggal belok ke kanan saja sebenarnya ini kalau mau ke jalan Dewi Istri Kutabali jadi melewati jalan Dewi Rateh temen-temen nah ini kita kalau kesana ketemu lampu merah nih ya kita putar balik saja lah temen-temen ya kita putar balik saja ketemu lampu merah nih nanti kita kesana kembali ke jalan bepas oke ini ada tempat gym nih temen-temen mana tadi pasar ya ini ya pasar ini ya pasar senggul nih temen-temen ya pasar senggul nakula nih sebelah kanan nih cukup ramai banyak kuliner kita mau nyari nasi goreng kalau disana sih kayaknya nih oke ya beginilah temen-temen kesimpulannya dari jalan Rupadi oke sebentar ini kalau disini ini motor aja yang boleh ya ini mobil nggak boleh dari arah kita kesini temen-temen oke temen-temen sampai sini dulu untuk videonya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat ditunggu untuk video-video berikutnya tentunya setiap hari akan jalan-jalan virtual update suasana terbaru biar temen-temen nggak ketinggalan suasana terbaru yang ada di Bali oke sampai sini dulu terima kasih banyak semoga sehat selalu dimanapun temen-temen berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati